Dalilul Khori, merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran, setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Rubani TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal bursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiq, memberikan kita hidayah untuk istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Saudara ku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimahkumullah, melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Suja' Di pagi yang berbahagia ini, pasal yang kita baca adalah Faslun fi solatil musafir, pasal tentang solat musafir. Musafir tentunya kita tahu, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Kalau orang yang tidak musafir, dia biasa disebut dengan mukim. Saya tinggal di Jakarta, saya mukim di Jakarta. Tetapi kalau saya berangkat ke Bandung, saya mengatakan bahwa saya musafir. Walaupun nanti para ulama fikir berbeda pendapat. Di dalam mendefinisikan jarak safar. Antara yang menentukannya dengan kilometer, Dan itu adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, Dan yang mengembalikannya kepada uruf. Uruf artinya kebiasaan. Ini pendapat sebagian ulama diantaranya, Syekhul Islam, Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, Dan para ulama, banyak ulama kontemporer yang mengambil pendapat yang kedua ini. Walaupun yang lebih mudah tentunya pendapat pertama ya. Jadi orang awam, Kalau dikatakan Anda, Kalau safar, Boleh mengkosor sholat. Lalu dia bertanya balik kepada kita, Safar itu apa? Ya kalau perjalananmu sudah di atas 80 sekian, 82 misalnya. Mudah untuk orang awam diterapkan. Karena tinggal melihat kilometer. Tapi kalau pendapat yang kedua, Ini untuk orang awam agak sulit. Saya musafir. Kemana Anda safar? Kesana. Apakah itu sudah sah disebut safar? Oh ya sudah, Kembalikan saja kepada uruf misalnya, Kebiasaan. Ini untuk orang awam agak-agak sulit. Oleh karena kata para ulama, Pendapat jumhur lebih apa namanya, Lebih mudah diterapkan ya. Walaupun, Sebagian yang lain mengatakan, Kalau pendapat yang mengatakan, Dikembalikan kepada uruf, Lebih apa namanya, Lebih sesuai dengan dalil dalam pengertian, Ya memang, Tidak ada dalil yang sarih, Yang menentukan jarak sekian-sekian uruf. Tetapi para ulama menyimpulkan, Dari kebiasaan perjalanan Rasulullah SAW, Begitupun para sahabatnya. Sebagaimana nanti akan kita baca, Hadis Ibnu Umar, Dan hadis Ibnu Ibnu Abbas. Walaupun tidak secara sarih, Secara jelas, Secara pasti mengatakan jaraknya sekian-sekian. Tetapi, Melihat kebiasaan yang, Dilakukan oleh Rasulullah, Dan para sahabatnya. Mu'alif rahimahullah ta'ala berkata, Diperbolehkan kata beliau, Lilmusafir, Bagi orang yang safar, Qasrus Salah, Mengkosar salat. Tentunya hal ini, Berdasarkan, Pirman Allah SWT dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 101, Dimana Allah berpirman, Wa'idha dorobtum fil ard, Falaysa'alaykum junahun, Antak suru minas salah. Dan apabila, Wa'idha dorobtum, Dorobtum disini artinya, Safartum. Iza dorobtum fil ard, Iza safartum fil ard. Kalau kalian, Wahai umat Islam, Melakukan safar, Perjalanan jauh, Falaysa'alaykum junahun, Tidak ada dosa atas kalian, Antak suru minas salah. Kalau kalian ingin mengkosar salat. Jadi disini Allah SWT, Memberikan keringanan, Untuk hamba-hambanya, Yang melakukan safar, Ya, Mereka boleh, Mengkosar salat. Kosar ya tentunya meringkas. Dari yang tadinya empat, Menjadi dua. Itu namanya mengkosar. Meringkas ya. Arruba'iyyah. Ya, mengkosar salat-salat yang empat. Artinya yang kurang dari empat, Baik tiga, Ataupun dua, Tidak boleh. Itu berdasarkan ijma'ah. Ya, jadi kita tidak bisa mengkosar maghrib, Menjadi satu setengah, Misalnya tidak. Begitupun subuh menjadi, Witir satu rokat, Tidak. Dalilnya mana? Ijma'ah. Kesepakatan para ulama, Tidak bolehnya mengkosar salat maghrib, Dan salat subuh. Dan berdasarkan hadith, Yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, Diceritakan bahwa, Umar ibn Umar radiyallahu ta'ala an-humah, Berkata, Satu ketika aku melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mengakhirkan salat maghrib dalam satu perjalanan, Faiusalliha thalatha, Faiusalliha thalatha. Dan aku menyaksikan Nabi, Mengerjakannya tiga rokaat. Walaupun Nabi menjama, Tetapi jumlah rokaat maghrib tetap tiga rokaat. Oleh karenanya di sini, Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata bahwa, Yang diperbolehkan dikosor, Hanyalah ruba'iyah. Salat-salat yang rokaatnya ada empat, Seperti zuhur, Lalu asar, Lalu isya. Ini kan ruba'iyah. Adapun subuh dua rokaat, Maghrib tiga rokaat tidak bisa dikosor. Kalau maghrib bisa dijamak. Antara dikerjakan di waktu maghrib, Atau maghrib dikerjakan di waktu isya. Kalau subuh tidak. Waktunya hanya satu. Artinya kalau kita sapar, Mau tidak mau berhenti kalau mungkin. Untuk mengerjakan salat. Kemudian ma'asirul muslimin rahimahkumullah, Mu'allif berkata, Tapi dengan lima syarat. Jadi ada lima syarat agar musafir boleh mengkosor salat. Yang meringkas jumlah rokaat yang empat menjadi dua. Yang pertama adalah, Agar seorang musafir boleh mengkosor salat, Ya saparnya tidak boleh sapar ma'asiat. Jadi niat dia melakukan perjalanan jauh, Agar dia boleh mengkosor, Ya tidak, Apa namanya, Niatnya tidak boleh dalam rangka ma'asiat. Ayyaku nasafaruhu fi ghiri ma'asiat. Jadi saparnya bukan sapar untuk ma'asiat. Apa itu sapar untuk ma'asiat? Misalnya seseorang pergi ke luar kota untuk mencuri. Itu sapar ma'asiat. Dia berasal dari daerah yang terpencil, Ya lalu dia tergoda oleh godaan syaiton, Lalu dia pun berangkat ke kota untuk mencuri, Berprofesi sebagai mencuri. Apakah selama dia safar dari desa ke kota, Yang jaraknya misalnya 100 km, Apakah selama di kota dia boleh mengkosor? Tidak. Karena dia safarnya li ajli al ma'asiat. Dalam rangka ma'asiat. Maka tidak boleh dia secara syariat mengkosor. Atau contoh yang lain, Misalnya ada seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu kita bertanya, Masya Allah Anda rajin sekali safar ke luar negeri. Acara apa? Ah iya ini acara apa namanya? Main lotre. Atau main kasino di mana? Di Shanghai atau di mana? Di Hongkong misalnya ya. Dia berangkat ke sana semata-mata untuk melakukan itu. Karena barangkali dia mengharapkan keuntungan yang besar dari permainan yang dia ikuti. Lalu apakah dia boleh mengkosor sholat? Tentunya tidak boleh. Karena kenapa? Karena apa namanya? Yang diperbolehkan adalah safar dikarenakan sesuatu yang sifatnya mubah. Paling minimal mubah. Dan tidak mungkin syariat memberikan ruksoh bagi orang yang akan mencuri. Anda dikasih ruksoh. Kenapa? Kan Anda safar jarak jauh. Tapi kan saya mau mencuri. Oh iya gak ada masalah misalnya. Selama Anda safar Anda dikasih ruksoh. Tidak. Ruksoh itu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ketaatan. Sesuatu yang sifatnya mubah. Ya bukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Ada pun orang-orang yang safar. Melakukan perjalanan jauh. Dalam rangka melakukan hal-hal yang haram. Hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka dia tidak memiliki hak untuk mengambil apakah kosar. Atau tidak bisa dia meringkas salatnya. Lalu dikatakan oleh beliau. Rahimahullahu ta'ala. Wa antakuna masafatuhu sitata asyaro farsakhan. Sarat yang kedua. Agar kita bisa mengkosor sholat saat safar. Jaraknya tidak boleh kurang dari 16 farsak. 16 farsak. Ini tentunya bukan ukuran jarak yang biasa kita dengar ya. Farsak. Yang biasa kita dengar mil. Atau kilometer. Oleh karena disini Sheikh Majid Al-Hamawi. Beliau memberikan kita perkiraan. Bahwa yang dimaksud dengan sitata asyaro farsakhan. Atau 16 ya. 16 farsakhan itu. Kalau dikompersi kepada kilometer. Kurang lebih 82,5 kilometer. 82,5 kilometer. Itu jarak. Menurut jumhur al-ulama. Kita boleh menjama dan mengkosor sholat. Ya berdasarkan dalilnya mana wahai jumhur. Kalian mengatakan 82 kilometer dalilnya mana wahai jumhur. Maka jumhurul ulama berkata. Li hadithi berdasarkan hadith. Yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari. Bahwasannya dahulu Ibn Umar. Wabnu Abbas. Radiyallahu ta'ala anhumah. Yaqsurani. Wayuftirani. Fi arbaati burudin. Bahwasannya Ibn Umar. Sahabat Nabi. Ibn Abbas. Sahabat Nabi. Keduanya mengkosor sholat. Dan keduanya berbuka puasa. Apabila melakukan perjalanan sejauh arbaatu burudin. Empat burud. Ya. Dan empat burud ini. Kalau dihitung adalah sitata asyara farsakhan. Sekitar 16 parsak. Dan 16 parsak. Itu sama dengan berapa tadi? 82,5 kilometer. Nah itu jaraknya. Pendapat jumhurul ulama ya. Sebagian ulama mengatakan. Tidak ada dalil secara khusus. Yang membatasi jarak. Maka tidak bisa dikembalikan kepada ukuran tertentu. Tetapi dikembalikan kepada uruf. Kebiasaan. Itu pendapat dari sebagian ulama. Rahimahumullah. Itu syarat yang kedua. Ma'asir al-Muslimin. Kemudian. Beliau. Al-Qadi Abi Suja' berkata. Wa'antakun masafatuhu sitata asyara farsakhan bila iyab. Jaraknya minimal adalah 16 parsak. Itu satu balik saja. Jadi tidak bisa misalnya saya. Melakukan perjalanan berangkat sejauh 40 kilometer. Pulangnya 40 kilo lagi. Itu bukan safar. Safar itu satu kali jalan 80 kilo. Jadi bukan hitungannya jarak bolak-balik. Bukan. Bukan hitungan jarak bolak-balik. Tetapi jarak yang kita perlukan untuk sampai di tujuan. Kalau sudah di atas 80 kilometer. 82, 85, 86. Apalagi 100 misalnya. Itu sudah boleh kita menjamak dan mengkosor. Sarat yang ketiga adalah. Wa'ayyakuna muaddiyan lissolah. Disaratkan bahwasannya. Orang-orang yang ingin menjamak dan mengkosor itu. Dia harus melakukannya dalam bentuk ada. Muaddiyan. Ada. Kalau ada di kita artinya apa ada? Ada rumah. Ada mobil. Ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada itu artinya. Mengerjakan satu ibadah. Misalnya sholat di waktu yang telah ditentukan. Itu namanya adaan. Tapi kalau kodoan. Itu mengerjakan sholat. Sholat umumnya di waktu yang lain. Sebagaimana misalnya saum. Orang yang saum. Lalu dia batal dikarenakan sakit dan safar. Fa'iddatu min ayya min uhur. Dikodok di hari yang lain. Itu kodo. Jadi seseorang boleh menjamak dan mengkosor. Kalau dia sifatnya muaddiyan. Atau adaan. Lalu bagaimana kalau dia kodo? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau dia kodoknya adalah kodo. Mukim. Dikerjakan ketika safar. Maka tidak bisa kita menyingkat. Artinya tidak bisa kita mengkosor. Misalnya begini contohnya. Si fulan si A. Mau berangkat ke Bandung. Mau berangkat ke Bandung. Maka dia berangkat. Masya Allah apa yang terjadi. Ternyata dia punya hutang kodo. Sholat. Karena dia tertidur. Dan dia baru ingat. Ketika dia sudah safar. Tentunya hutang dia yang harus dia lunasi. Adalah empat rokaat. Dan itu sudah nempel di pundaknya. Sebelum dia berangkat safar. Empat rokaat. Boleh tidak kita kodo di saat safar. Lalu kita ganti jadi dua. Tidak bisa. Karena dia sudah. Sudah apa namanya. Mas'gulun fidhim matihi arba'a rokaat. Dia sudah terbebani empat rokaat. Lain cerita kalau begini. Misalnya dia lupa sholat ketika apa namanya. Ketika safar. Jadi dia mengkodo sholat yang tertinggal. Setelah dia safar. Itu kan pas dia safar. Memang sudah ada keringanan. Antara dia mengerjakannya di awal waktu. Misalnya zuhur. Ditarik asar ke zuhur. Atau zuhur ditarik ke asar. Itu tidak masalah. Memang begitu ketentuannya. Tetapi sesuatu yang sebenarnya kodok ketika kita sedang mukim. Lalu dikodok di kondisi safar. Maka kata para ulama. Kalaupun dia dikodok tetap sebagaimana dia seorang mukim. Tetap sebagaimana dia seorang mukim. Oleh kerana disini Syekh Majid Al-Hamawi berkata. Ammal fa'itatu hadoran. Fala tuqdo fis safari maqsuratun. Adapun sholat-sholat yang tertinggal saat kita sedang mukim. Maka tidak boleh dikodok dalam kondisi safar dengan cara dikosor. Tidak boleh dikosor. Karena apa? Kewajiban itu muncul sebelum safar. Kewajibannya muncul sebelum safar. Jelas ya. Jadi tidak boleh mengkodok hutang sholat kita saat mukim saat safar. Dalam bentuk kosor. Tidak boleh. Tapi kalau dalam bentuk dia tidak mengkosor. Ya tidak ada masalah. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat ya dikerjakan saat ingat. Dan dia ingatnya pas lagi safar. Sedangkan bebannya sudah ada sebelum safar. Maka ya sudah kerjakan 4 rokaat kata para ulama. Ya dikerjakan 4 rokaat. Karena kenapa? Bebannya sudah ada sebelum safar. Dia punya tanggungan berapa? 4 rokaat. Artinya dia belum punya ruksok saat itu. Belum punya keringanan saat itu. Karena memang tanggungan dia adalah 4. Begitupun kalau dibalik. Kalau dibalik gimana? Dia punya hutang saat safar. Dia punya hutang saat safar. Belum sempat dia kodok kecuali saat dia sampai di rumah. Pertanyaannya. Dia boleh tidak mengkosor? Dia ketinggalan sholatnya saat safar. Belum sempat dikodok illa ba'dawusulihi. Tidak sempat dia kodok kecuali setelah dia sampai di rumah. Pertanyaannya boleh gak dia mengkosor? Kata beliau tidak boleh. Kenapa tidak boleh mengkosor? Karena sebab ruksohnya sudah hilang. Safarnya sudah hilang. Maka mau tidak mau dia tidak bisa mengkosor sholat yang dia tinggalkan saat safar. Tetap dia mengerjakannya seolah dia meninggalkannya saat mukim. Kok gak bisa dua-dua? Bukankah hutang dia cuma dua? Iya. Tetapi yang namanya kosor itu dikaitkan dengan safar. Safarnya sudah beres. Maka dia balik lagi ke hukum asal. Apa itu hukum asal? Tidak boleh dia mengkosor. Masya Allah ya. Begitu para ulama dalam menjelaskan hukum-hukum syarian. Kemudian dikatakan di sini. Sarat yang keempat ya. Sarat pertama tadi apa namanya safarnya tidak boleh safar maksian. Yang kedua syaratnya tadi jaraknya 16 parsak atau 82 kilometer. Yang ketiga harus melaksanakan. Bukan kodok ya. Tetapi melaksanakan di awal waktu. Ada pun syarat yang keempat. Kata beliau. Ayanwiyal qasra ma'al ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram kita berniat kosor. Tapi kalau kita memutlakan niat kita hukum asalnya bukan kosor. Ustaz saya tadi takbiratul ihram tapi lupa menghadirkan di hati dua rokaat. Solatnya berapa rokaat? Ya empat. Karena innam hal amalu bin niat. Innam hal amalu bin niat. Dan ruksoh ini sesuatu yang muncul. Bukan sesuatu yang asal. Sesuatu yang asal yang empat. Kalau kita mau berniat ruksoh ya mengambil ruksoh ya diniatkan sejak takbiratul ihram. Tidak bisa di pertengahan. Oh iya ya saya lagi safar. Ah dua saja ah misalnya. Enggak niat di awal. Niat itu di awal. Ya ketika kita akan salat. Kalau di awal kita tidak berniat kosor. Maka hukum asalnya kita harus menyempurnakan sebagaimana kita muqim. Jelas ma'asirul muslimin. Lalu dikatakan disini. Wa an la ya'tamma bimuqimin. Sarat yang kelima. Dia tidak bermakmum kepada yang muqim. Karena yang kalau dia bermakmum kepada yang muqim. Sunnahnya adalah dia menyempurnakan sholat. Misalnya saya pergi ke Bandung. Di res area saya bermakmum kepada misalnya orang yang sholat empat rokaat. Itu yang sunnah kata Ibnu Abbas empat rokaat. Coba kita lihat dalilnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Wa asluhu fi muslim wa nasai. Walaupun asal hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim dan al-Nasai. Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah berkata. Kenapa sih musafir itu? Kalau sholat sendiri dia mengkosor. Dua rokaat. Tapi kalau dia bermakmum kepada orang yang muqim. Dia harus mengerjakan empat. Ibnu Abbas berkata. Tilka sunnah. Itulah yang sunnah begitu. Jadi kalau sendiri munfarid. Atau sesama orang yang sapar. Berarti dikosor. Atau sendiri dikosor. Jamaah. Tapi jamaahnya orang musafir semua dikosor. Tetapi kalau kita sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholatnya. Kata Ibnu Abbas. Yang sunnah adalah menyempurnakan. Artinya empat ya empat. Tidak dikurangi jumlah rokaat. Lalu dikatakan oleh beliau. Wa yajuzulil musafir. Diperbolehkan bagi seorang yang safar. An yajma' bainal zuhri wal asr. Menjama' atau menggabungkan zuhur dengan asr. Tetap dengan dua kali salam. Ya bukan digabungkan. Artinya jadi empat rokaat dua-dua. Tidak. Tetapi dengan dua kali salam. Fi wakti ayyihima sya'a. Di waktu yang manapun dia inginkan. Artinya boleh asr ditarik ke zuhur. Atau zuhurnya yang dimundurkan ke asr. Itu dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Hal ini berdasarkan hadis mu'az ibni jabal radiyallahu ta'ala'an. Diriwayatkan oleh imam Abu Daud. Begitupun at-tirmidhi. Dan beliau menghasankan hadis ini. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. Dalam perang tabuk. Beliau pernah menjama' Baina zuhri wal asr. Beliau menjama' antara zuhur dan asr di waktu asr. Dan beliau pun pernah mengerjakan zuhur di waktu asr. Ataupun asr di waktu zuhur. Begitupun maghrib. Beliau di perang tabuk pernah maghrib di isya'isadi di maghrib. Artinya itu dalil dari perbuatan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Kemudian Begitupun boleh menggabungkan antara maghrib di waktu salah satunya. Berarti kalau kita kerjakan di maghrib, isya'nya tarik ke maghrib. Kalau kita kerjakan di isya' Maghribnya mundurkan ke isya' Itu namanya jama' Kalau menggabungkan dua waktu sholat, namanya jama' Kalau meringkas jumlah raka'at, itu namanya kosor. Jadi ada jama' kosor. Kalau menarik sholat yang belakangan kepada sholat yang duluan, Misalnya asr ditarik ke zuhur, itu namanya takdim. Asr ditarik ke zuhur, itu namanya jama' takdim. Tapi kalau zuhurnya diakhirkan ke asr, itu namanya takhir. Jama' takhir. Itu harus dipahami istilah-istilah yang muncul ya. Di dalam pembahasan sholatnya Musa Musafir. Dan diperbolehkan bagi orang yang hadir, saya ini hadir, mukim. Saya mukim. Diperbolehkan bagi orang yang mukim, dalam kondisi hujan, menjama' kedua sholat di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama. Maksudnya gimana? Kita sholat maghrib. Allahu Akbar. Mukim. Mukim. Lalu ketika kita masuk roka'at ketiga, turun hujan deras. Kita sholat di masjid. Boleh gak saya sebagai imam misalnya berkata kepada makmum, kita sholat isya 4 roka'at. Boleh. Tidak masalah. Ya itu boh. Boleh. Kata beliau, wa yajuzu lil hadir. Diperbolehkan bagi orang yang hadir, yang mukim. Fil matari, dalam kondisi hujan, menjama' antara dua sholat, misalnya maghrib dengan isya, fi waktil ula min huma. Di waktu yang pertama. Berarti kalau maghrib isya, diambil waktu sholat maghrib. Ya. Ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R.A berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi Al-Quran S.A.T. juga mengatakan Al-Ribah isna Aw salasun wasab'una baban Dosa ribah itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa ribah itu. Adenaha yang paling rendah Misil ayang kihar rojulu umma Seperti seorang yang menzinai ibu Anda ingin membuang ulang ribah dan bertobat? Salurkan untuk fakir miskin Melalui Baitumal Rubani Dengan cara Transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari ribah Dan gapailah ridonya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 327-27 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di Satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813-2969-5359 Zaman sekarang Mau cari kerja susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosen Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha Di Maxindo kita ada BUM Business Opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain Setiap pembelian paket BUM Akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan Wa turrabbi zidni ilma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd Ma'asur al-muslimin Para pemirsa niaga tv Rahimahkumullah Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas tentang sholatul musafir Dan di akhir pembahasan beliau Memasukkan pembahasan kaitan dengan menjama' dikarenakan hujan ya Jadi kalau hujan Kita walaupun tidak dalam kondisi safar Itu boleh kita menjama' Misalnya maghrib kita jama' dengan isya Dengan syarat ya Ketika kita takbiratulih ramsholat isya Hujannya masih ada Dan juga disyaratkan agar kita melakukannya di masjid Melakukannya di masjid dan hujannya ya memang hujan yang membasahi Kalau disini syekh majid al-hammawi Beliau mensaratkan Menyebutkan syarat Harus apa namanya Menyebabkan basahnya bagian atas dari baju Dan bagian bawah dari sendal Artinya hujan ya Benar-benar hujan bukan sekedar apa Hujan gerimis yang kecil misalnya Itu dipersaratkan seperti itu Jadi syaratnya tadi ketika takbiratul ihram Ketika takbiratul ihram isya Misalnya isya mau kita tarik ke maghrib Dikarenakan hujan Itu syaratnya harus masih dalam kondisi turun Turun hujan Allah alam biswab Di kesempatan yang kedua Sebagaimana biasa kita mencoba Untuk membacakan beberapa pesan singkat yang masuk Begitupun mengangkat telepon Dan tentunya para pemirsa bisa menggunakan Dua layanan kami di telepon 0812-1998-1555 Begitupun layanan pesan singkat Di 0812-9345-5676 Pembahasan kita Bab sholat al-musafir Sholatnya orang-orang yang safar Pertanyaan pertama dari pesan singkat Sholat jenazah biasanya Jika ada seseorang yang meninggal Maka area jalan ditutup sementara Lalu area itu dipasang tenda secukupnya Untuk para pelayat yang datang Kebiasaan di komplek kami Apakah boleh mensolatkan jenazah Di area yang bertenda tadi Jadi tidak dilakukan di masjid Tidak masalah ya Tidak masalah Silahkan kalau ingin disolatkan di rumah Atau di tenda yang sudah disiapkan Di depan rumah Tidak masalah Itu boleh dikerjakan ya Tidak ada larangan sama sekali Ya Allah alhamdulillah Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Pak Agus di Sukabumi Apakah makmum yang Tidak memenuhi dulu Sob pertama Yang di sob belakang semua Tidak mendapat pahala berjamaah Itu sudah kita bahas kemarin Kalau dia Apa namanya Di masalah Imam Syafi'i Kalau ada Ada sab Misalnya ada sab dua Sab satu sudah penuh Sab kedua belum penuh Masih ada Untuk lima orang Tetapi dia malah berada di pojokan Kata para ulama Kita bahas kemarin Solatnya sah Ya tetapi dia tidak mendapatkan Pahala jamaah Sebagian ulama bahkan Mengatakan tidak sah solatnya Ya artinya masalah ini adalah Masalah yang hilap Oleh karenanya Nabi berkata Tidak ada solat Di belakang sob Tentunya para ulama menjelaskan Yang dimaksud tidak ada La solat Limun faridin Khalfa sob Begitu kata Nabi Tidak ada solat Bagi orang yang Solat sendiri Di belakang sob Oleh karenanya Para ulama mengatakan Kalau mau diambil Dari depan satu orang Boleh dengan syarat Tidak muncul fitnah Tetapi Kalaupun dia tetap Solat sendiri Di belakang sob Ya dengan syarat Memang tidak ada tempat Yang bisa dia tempati Tidak masalah Tapi kalau ada tempat Yang bisa dia tempati Ya Lalu dia malah bikin sob sendiri Sebagian ulama memahami Solatnya Dianggap tidak Tidak sah Walaupun di masalah Imam Syafi'i Solatnya dianggap Sah Hanya saja Tidak mendapatkan Pahala jamaah Allah Alhamdulillah Ada penelpon Abu Abdullah Di Bekasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Matullah Ustaz Silahkan Bapak Ini Abu Abdullah Dari Bekasi Ustaz Baik Silahkan Abu Abdullah Ada dua pertanyaan Yang pertama Kalau seandainya Kita melakukan safar Baik Terus Dalam perjalanan safar itu Ketika pulangnya Kata-kata Kita sekalian Mengejar Fadillah Solat di awal waktu Ketika sampai di masjid itu Masjid itu masih dalam Takaran Kita Satu kelurahan lah Dengan Tempat kediamannya kita Satu ketiaman Satu kelurahan Apakah boleh kita melakukan Apa Jamaah disitu Menjamaah artinya Baik Pak ya Baik Pertanyaan kedua Pak Pertanyaan yang kedua Ustaz Kalau seandainya kan Waktu hujan Kita diberikan uzur Untuk solat di rumah Dan berjamaah Bersama keluarga di rumah Ketika hujan itu Bolehkah kita Melakukan Jamaah juga Ketika berjamaah Di rumah itu Bersama keluarga Baik itu saja Bapak Iya Syukur Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sampai di tempat Di mana kita tinggal Ya kita tinggal di tempat tersebut Allah Kalau menurut saya Untuk kehati-hatian Lebih baik tidak Ya sebagaimana Dahulu para ulama Mempersyaratkan Safar itu dimulai setelah Apa namanya Keluar dari Apa itu istilahnya Gerbang Kalau zaman dulu kan Setiap daerah itu ada gerbang Ada batasnya Ketika dia sudah keluar dari batas itu Boleh menjama Sebagian ulama Mensyaratkan seperti itu Oleh karenanya Kalau dia sudah masuk lagi Ke daerah dia Daerah dia dalam arti Memang dia tinggal di situ Kalau 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 di Jakarta Kita melihat dari Satu ujung kelurahan Ke pusat Kelurahan itu Ya tidak Tidak terlalu panjang Artinya bisa ditempuh Dalam jarak 5 menit Sampai 10 menit Ya Artinya tidak terlalu besar Ya kelurahan Kecuali kalau kecamatan Kecamatan ya Relatif jauh lebih besar Daripada Kelurahan Artinya jaraknya Bisa kita katakan Masih jauh Kalau misalnya Saya misalnya Berada di Kelurahan Jagakarsa Apa namanya Luas Artinya Cakupannya lebih Lebih luas Maksud saya begini Kalau memang kita sudah Dekat dengan rumah Artinya kita sudah Menganggap bahwa Diri kita sampai Ya lebih baik kita Apa namanya Menyempurnakan Solat kita Sebagai seorang Yang Yang mukim Sebagai bentuk Kehati-hatian Sebagai bentuk Kehati-hatian Barangkali Status safar kita Sudah dianggap hilang Karena kita sudah Sampai sebenarnya Di tempat tujuan kita Ya Walaupun kalau Zaman sekarang Tidak seperti Zaman dulu Zaman dulu Ada batas kota Dimana dikasih gerbang Lalu kita masuk ke dalamnya Kalau sekarang Batasnya tidak terlihat Karena dari Jakarta Utara Ke Jakarta Selatan Rumah tidak pernah putus Bersambung terus Kalau zaman dulu Para ulama bilang Sampai habisnya rumah Baru Apa namanya Menjama dan mengkosor Misalnya Kalau sekarang kita nunggu Habis rumah Tidak habis-habis rumahnya Bersambung dari Jakarta Utara Sampai Jakarta Selatan Jakarta Timur Sampai Jakarta Barat Bersambung-sambung Oleh karenanya Menurut saya Lebih hati-hati Kalau memang Sudah dekat rumah Sudah sampai di kelurahan Dimana kita tinggal Lebih baik kita Menyempurnakan Kita anggap Apa namanya Ruksohnya sudah hilang Karena kita sudah sampai Dan ini menurut saya Lebih hati-hati Ini lebih hati Lebih hati-hati Dan lebih sempurna Untuk sholat yang kita Kerjakan Yang kedua Jama' hujan di rumah Boleh atau tidak Tidak boleh Jama' hujan khusus Di masjid Hikmahnya Kata para ulama Untuk memberikan Keringanan Kepada kaum muslimin Agar mereka Tidak Basah bajunya Ketika mereka harus Berangkat lagi Di waktu isya Jelas ya Jadi kan Maghrib Kita sholat maghrib Ketika rokaat kedua Atau bahkan Dari rokaat pertama Hujan deras Ada dua sob Yang rumah mereka Berjauhan Lalu imam Mengambil Kebijaksanaan Dia majukan Isya ke maghrib Komat lagi Sholat isya Normal 4 rokaat Boleh tidak boleh Dengan syarat Ketika takbiratul Ihrom Rokaat pertama Di sholat isya Sudah masih kondisi hujan Tapi kalau di rumah Bagaimana Di rumah tidak ada Masyakkah Tidak ada kesulitan Artinya Bapak ya memang Di dalam rumah Kalau semenjak maghrib Hujan deras Kita tidak Tidak perlu ke masjid Bahkan dalam islam Ada istilah Assalatu firihalikum Salatlah kalian Di rumah kalian Saat hujan deras Banjir Angin yang kencang Lumpur Yang menghalangi Antara kita Dengan rumah Tidak masalah Kita salat di rumah Apakah boleh menjama Tidak menjama Tetap dalam kondisi normal Ya waktunya isya Nanti salat berjamaah lagi Jadi khusus untuk Yang di Di masjid Agar mereka Tidak balik lagi Ke masjid Karena kalau balik lagi Akan ada Masyakkah Alias kesulitan Pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana cara kita Melakukan salat jama Dan kosar Pada hari Jumat Saat safar Kita melaksanakan Salat Jumat Dan sudah berniat Ingin melakukan Jama Takdim Bagaimana hukumnya Salat Jumat itu Wajib Atas setiap muslim Kecuali Wanita Perempuan Dan anak-anak Wanita Musafir Dan anak-anak Kata Nabi Oleh karena Orang yang musafir Tidak wajib Atasnya Melaksanakan Salat Jumat Tapi kalaupun Dia mau melaksanakan Sah Kalaupun dia mau Melaksanakan Sah Tetapi kalaupun Dia tidak melaksanakan Dia hanya melaksanakan Zuhur Dua rokaat Maka tidak masalah Karena dia adalah Orang yang musafir Dan musafir Tidak wajib Melaksanakan Salat Jumat Tetapi yang wajib Adalah dia melaksanakan Salat Zuhur Dan zuhur pun Diberikan keringanan Untuk dikosor Menjadi dua Dua rokaat Kalaupun dia ingin Salat Jumat Lalu setelahnya Dia menarik Asar setelah Jumat Dua rokaat Tidak masalah Kalau memang Sudah dalam kondisi Safar Allah Alhamdulillah Ada Bapak Andi Di Payakumbu Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Silahkan Pak Andi Saya mau tanya nih Baik Saya mempunyai orang tua Yang sudah tua Jadi Udah gak bisa jalan Jadi Saya angkat Ke kamar mandi Saya kasih tahu Yang benar Supaya dia Dipar Sambil diangkat Dia marah Dan menangis Itu berdosa Kita itu Kenapa marah Beliau Pak? Ya Gak tahu Mungkin Kalau sudah tua Gak tahu Terlalu marah Kalau yang saya Pasti tahu itu Sambil menangis Dia itu Itu maksudnya Apakah kita berdosa Baik Masih istat Sama-sama-sama Assalamualaikum Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Kesabaran Kepada Orang tua Dan Pak Andi Di Payakumbu Sesungguhnya Mendapatkan Orang tua kita Sudah tua Sudah Lanjut usia Itu adalah Kenikmatan Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Bersabda Rogima'an Furojul Celaka Kata Nabi Seseorang yang Adroka Abawaihil Kibar Yang mendapatkan Kedua orang tuanya Sudah tua Tetapi Dia tidak masuk Surga Karenanya Oleh karenanya Hendaknya kita bersabar Dengan kondisi Orang tua kita Kita membayangkan Bahwa dahulu Kita pun pernah Melewati Satu kondisi Dimana kita lemah Dimana kita Masih berupa Bayi Yang mudah Menangis Kadang kita Marah kepada Orang tua kita Padahal orang tua kita Bermaksud baik Hendaknya kita Bayangkan saat-saat itu Hendaknya Bapak bersabar Lalu Jangan sekali-kali Kita mengangkat Apa namanya Mengangkat Suara kita Allah katakan Dalam Al-Quran Jangan kau katakan Kepadanya Jangan kita Membentak Orang tua kita Kalaupun Misalnya kita Bermaksud baik Mengajarkan Wudhu Jangan lupa Sampai siku Lalu dia marah Ya maklumi saja Karena memang Orang tua Orang tua Jadi Dalam Al-Quran Allah katakan Dia lah yang Menciptakan Kalian dalam Kondisi lemah Setelah lembah Kalian menjadi kuat Dan setelah kuat Balik lagi Menjadi lemah Oleh karena Hendaknya kita Bisa lebih bersabar Bersabar Dengan kondisi Orang tua kita Ya kita rawat Dengan sebaik-baiknya Kita cari pahala Dengan berbakti Kepada kedua Orang tua kita Dan Dan berusaha Menjaga akhlak Kita kepada mereka Ada pun ketika Mereka marah Misalnya ya Karena tersinggung Dengan apa yang Kita katakan Dan kita tidak Berniat buruk Ya selama kita Memang Berkata sesuatu Yang tidak Menghardik Tidak menjatuhkan Tidak menghina Tidak mencelak Dan lain sebagainya Hukum masalahnya Tidak berdosa Ada pun masalah Orang tua Misalnya mudah Tersinggung ya Seorang anak Hendaknya dia mencari Cara untuk Mendapatkan Keridoan Orang Orang tuanya Pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya biasa Kalau pulang kampung Selalu menjamak sholat Biasa di kampung itu Satu bulan Atau kurang dari Satu bulan Apakah itu diperbolehkan Satu lagi pertanyaan Kalau misalnya Kita suci di waktu asar Terus Kodok zuhur Itu dikerjakan Ba'da asar Atau bagaimana Saya belum paham Pertanyaan yang kedua Satu lagi Kalau misalnya Kita suci di waktu asar Berarti suci apa ini Haid maksudnya Terus Kodok zuhur Itu dikerjakan Ba'da asar Atau bagaimana Ya kalau masih ada Waktu zuhur Ya dikerjakan Di waktu zuhur Ya bukan dikerjakan Di waktu asar Tetapi kalau ibu Suci di waktu asar Apakah wajib Mengkodok zuhur Hilap di kalangan Para ulama Hilap di kalangan Para Para ulama Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Berpendapat Tetap Kalau masih ada Kesempatan untuk Mengkodok zuhur Tetap dikodok zuhur Ya tetap dikodok zuhur Ya sebagian ulama Mengatakan tidak Yang wajib hanya Asarnya saja Kalau memang suci Di waktu asar Ya tetapi ya Pendapat yang pertama Menurut saya Lebih hati-hati Pendapatnya Syafi'i Dan Ahmad Ada pun pertanyaan pertama Ya kalau kita Satu bulan Di rumah Apakah boleh kita Tetap menjama Dan mengkosor Allah alam bisop ya Kalau dijelaskan oleh Para ulama Maksimal itu adalah Empat hari Empat hari Lalu setelah Empat hari Lalu kita katakan Saya nanti Insya Allah pulang Sekitar satu pekan lagi Itu diperbolehkan Artinya dia tidak Berniat mukim Lalu dia katakan Setelah satu pekan Sepertinya Sekian hari lagi Saya selesai Selama dia tidak Berniat mukim Ya Dan dia berniat Untuk pulang Tetapi dia belum Sempat untuk pulang Allah alam bisop Dijelaskan oleh Para ulama Tidak masalah Sebagaimana Ada beberapa riwayat Yang menceritakan Bahwa Nabi pernah Dalam riwayat 17 hari Menjamak dan Mengkosor di Mekah Ada yang mengatakan 19 hari Ada juga yang Mengatakan 21 hari Dalam peristiwa Perang Tabuk Ya oleh Karenanya tidak masalah Kalau kita memang Tidak niat mukim Artinya kita niat Menyelesaikan Hajat kita Di negeri tersebut Setelah itu Kita akan Akan pulang Selama kita Tidak niat mukim Tetapi niat pulang Di waktu dekat Hanya saja Belum selesai Kita tambah lagi Yang saya tahu Allah alam bisop Tidak masalah Tapi hukum asalnya Empat hari Ya setelah itu Kita harus Apa namanya Berniat Apakah kita akan pulang Atau Menetap Allah alam bisop Ada Ibu Ada Ibu Ida Di Palembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Ibu Saya Kalau kesawa itu Ustaz Tidak Besolat Dohur Tidak Besolat Besolat Asar Ustaz Tapi saya Mengkosernya Besolat maghrib Ustaz Bagaimana itu Itu saja Ibu Pertanyaan Ibu Satu lagi Ustaz Baik Saya Sahabu saya Sudah meninggal Ustaz Tapi bulan puasa kemarin Ustaz meninggalnya Rahimahullah Mudah-mudahan Allah merahmati beliau Tapi bagaimana itu Ustaz Membayar hutang puasanya Itu Ustaz Beliau meninggalnya Kapan Ibu Bulan puasa kemarin Ustaz Bulan puasanya meninggal Iya Puasa tahun yang lalu Punya hutang atau tidak Dia itu punya Penyakit Ma Ustaz Tapi kalau dia Puasa Perutnya itu selalu Kembung Ustaz Artinya beliau punya hutang Punya hutang Di tahun yang lalunya Tahun ini kan beliau Ramadhan meninggal Rahimahullah Mudah-mudahan Allah merahmati beliau Di tahun sebelumnya Punya hutang Iya Ustaz Punya Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Ibu Wallah Kaitannya dengan Sholat Ibu pergi ke sawah Bertani Yang harus Ibu lakukan Adalah Ibu membawa Perlengkapan sholat Ibu membawa Perlengkapan sholat Ketika waktu zuhur Datang Ibu sholat zuhur Ketika waktu asar Datang Ibu sholat asar Ibu ganti Pakaian Ibu sejenak Lalu Ibu sholat zuhur Dan Ibu sholat asar Tidak boleh kita Membiasakan Kita pergi ke sawah Lalu kita Kodok di waktu maghrib Misalnya Tidak bisa Itu tidak 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 diperbolehkan Itu tidak diperbolehkan Artinya kita tidak boleh Dikarenakan alasan Kesawah Kita mengakhirkan Zuhur dan asar Ke waktu maghrib Itu tidak boleh Hendaknya kita Bisa mengerjakannya Misalnya zuhur itu Waktunya panjang Waktu yang paling utama Ketika matahari Tergelincir Kesebelah Barat Di awal waktu Itu waktu yang paling utama Kalau Ibu tidak sempat Di awal waktu Masih ada waktu Setelahnya Jam 1 masih zuhur Jam 2 masih zuhur Setengah 3 pun masih zuhur Artinya Waktunya lapang Jangan sampai kita malah Meninggalkan sholat Berbahaya Meninggalkan sholat Tanpa uzur yang syari Tidak boleh Begitupun asar Asar Kalau kita kerjakan Di awal waktu Itulah yang seharusnya Itulah yang bagus Tapi Kalaupun kita Misalnya merasa Pakaian kita kotor Kita misalnya bersihkan dulu Jam 4 kita baru sholat Setengah 5 kita baru sholat Itu masih waktunya Artinya dianggap sah Tetapi Jangan sampai kita Apa namanya Mengakhirkan waktunya Tanpa ada uzur yang syari Bahkan kalau ada uzur syari Misalnya Ibu Sapar Dari Palembang ke Jakarta Itu tidak boleh zuhur asar Di maghrib Yang boleh zuhur Ditarik ke asar Atau asar Ditarik ke zuhur Ada pun sampai Menarik zuhur Dan asar ke maghrib Ya kalau tidak ada Satu hal yang Sangat-sangat darurat Misalnya peperangan Lalu Bencana alam Itu tidak boleh Ya Artinya kalau yang Sapar saja Yang punya uzur Dia Hanya boleh Mengakhirkan Zuhur ke asar Atau asar Ditarik ke zuhur Apalagi yang Yang tidak sapar Ibu misalnya kan Ibu hanya pergi ke ladang Maka berusahalah Untuk menjaga Waktu sholat Ya Insya Allah Ibu akan mendapatkan Keberkahan Ibu akan mendapatkan Apa namanya Ketenangan jiwa Setelah Ibu menjaga Waktu-waktu tersebut Waktunya zuhur sholat Ya Panjang kan waktunya ya Bisa tiga jam Setelah zuhur Masih waktu Jam satu Jam dua Jam tiga Sekarang asar setengah empat Misalnya Tapi ya jangan diakhirkan Ya kalau bisa Dikerjakan di awal Kenapa harus diakhirkan Kan Tapi kalau pun misalnya Terpaksa harus diakhirkan Yang lebih baik Daripada kita tinggalkan Begitupun Kaitannya dengan asar Ya asar Asar itu yang bagus Di awal waktu Setengah empat Tapi kalau pun Ibu terpaksa Karena baju Ibu kotor Ibu ingin mandi dulu Ingin ganti pakaian Terpaksa jam lima Baru melakukannya Silahkan Dan jangan Ibu tinggalkan Apalagi sampai masuk Waktu salat maghrib Ada pun kaitan Dengan hutang puasa Para ulama menjelaskan Kalau seseorang Tidak sanggup puasa Ya Lalu dia meninggal Di bulan Ramadan Sebelum dia sempat Untuk apa Sempat untuk Mengkodok Ya Maka dalam kondisi ini Dia tidak terbebani Apapun Artinya dia meninggal Di waktu Dimana dia belum Lam yatamakan Minal kodok Dia belum memiliki Kesempatan untuk Mengkodok Meninggal di Ramadan Misalnya beliau Tidak puasa Satu pekan Di bulan Ramadan Di hari kedelapannya Meninggal Apakah hari ketujuhnya Harus Tujuh hari yang dia tinggalkan Harus dikodok Kata para ulama Tidak Ya tidak perlu Karena Belum ada waktu Dimana beliau Berkesempatan Untuk mengkodok Atau Membayar Menggantinya Tetapi Ramadan Yang sebelumnya Ibu ingat-ingat Berapa kali suami Meninggalkan Puasa Berdasarkan hadis Rasulullah Bersabda Barang siapa Yang meninggal Dalam kondisi Punya hutang Puasa Maka keluarganya Menggantikannya Ya bagaimana caranya Ustadz Saya pun nanti Tidak sanggup Membayar Menggantikan Puasanya Para ulama Menjelaskan Dengan fidyah Bagaimana Fidyah itu Ibu ingat-ingat Suami ibu Mulai Kesulitan Berpuasa Sekitar 3 tahun Yang lalu Berapa kali Kira-kira Dalam 1 tahun Tidak puasa Paling puasa 10 hari 20 harinya Tidak puasa Tidak kuat Mahnya kronis Berapa tahun Hal itu terjadi Sekitar 3 tahun Berarti 20 kali 60 Bayar Fidyahnya Bayar Fidyahnya Bagaimana Cara bayar Fidyahnya Berarti ibu Boleh mencicil Misalnya Memberi makan 10 orang Pakir miskin 10 orang Pakir miskin 10 orang Berarti Kalau dalam 6 hari Ibu istiqomah Sehari 10 Maka selesai Hutangnya 60 Karena Allah Katakan Dan bagi Siapa yang Tidak sanggup Lagi mengerjakannya Dia bayar Fidyah Fidyah itu Bagaimana Kita berikan Tetangga kita Yang miskin Yang kekurangan Makanan Makanan Boleh berupa Makanan pokok Atau boleh berupa Ibu masak saja Masak Atau ibu beli Nasi kotak Nasi bungkus Apalah Nasi padang Atau apa namanya Ibu-ibu-ibu bungkus Kemudian ibu bagikan Kepada mereka Berapa yang harus Dibagikan Sebanyak jumlah Puasa yang Ditinggalkan Kecuali yang terakhir Karena beliau Meninggalnya di bulan Ramadhan Allah Beliau tidak punya Hutang apapun Karena beliau Jadi beliau Belum memiliki Kesempatan Untuk mengkodoknya Allah Pertanyaan yang kelima Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Jika sudah Salat Idul Fitri Atau Idul Adha Yang jatuh pada hari Jumat Tidak melakukan Salat Jumat Tetapi diganti Salat Zuhur Terima kasih Itu khilap Di kalangan para ulama Khilap Di kalangan Para Para ulama Sebagian ulama Di masjab Hambali Mengatakan Ya sudah Kalau bertemu Antara dua hari raya Yaitu hari raya Idul Adha Dengan hari raya Jumat Maka Jumatnya Menjadi gugur Boleh diganti Dengan salat Zuhur Hadisnya sahih Ya tetapi Kalau di masjab Imam Syafi'i Tetap ditegakkan Salat Salat Jumat Ya tetap Ditegakkan Salat Jumat Artinya tetap Masih ada Salat Salat Jumat Begitupun sebenarnya Di masjab Imam Ahmad Ya kalau memang Kita tetap ingin Salat Jumat Ya silahkan Tetap salat Jumat Tetapi kalau ingin Menggantikannya Dengan zuhur Itu boleh Dan ini Permasalahan yang apa Diperdebatkan oleh Para Para ulama Ya permasalahan Yang diperdebatkan oleh Para ulama Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah boleh meniatkan Puasa tarwiyah Setelah bangun tidur Atau di pagi hari Dan belum makan Dan minum Allah Alhamdulillah Yang saya tahu Allah Alhamdulillah Para ulama Mengomentari Hadis-hadis Tentang puasa tarwiyah Bahwa hadis-hadisnya Lemah ya Yang menghususkan Adanya puasa tarwiyah Tanggal 8 hari ini Ini hadisnya adalah Lemah Ya hadisnya Yang saya tahu Adalah lemah Ya tetapi Kalau puasa secara umum Di bulan zul hijah Tidak masalah Di 10 hari pertama 9 hari pertama Tidak masalah Tetapi menghususkan Tanggal 8 Dengan meyakini Bahwa ada keutamaannya Yang saya tahu Allah Alhamdulillah Dari apa yang dijelaskan Oleh para ulama Hadisnya lemah Besok hari Sabtu Ya ini jangan sampai Kita lewatkan Karena besok hari Besok hari Kamis Maksud saya Itu jangan sampai Kita lewatkan Karena itu adalah Momentum yang Masya Allah Istimewa Rasulullah Mengatakan bahwa Aku berharap Puasa 9 Zulhijjah Puasa Aropah itu Dengannya Allah Mengampuni dosa Setahun yang lalu Dan setahun yang akan Akan datang Mudah-mudahan Allah Memberikan kita Taufik Kemudahan Untuk bisa Selalu istiqamah Beribadah kepada Allah SWT Wassalamuala Al-Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi Wassabi wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Problema dan beban hidup Selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembah